...organisasi kemasyarakatan atau ormas keagamaan terus dipertanyakan. Pertanyaan itu mengemuka karena faktanya sejauh ini harus baru satu ormas yakni Nahdlatul Ulama atau NU yang sudah menyambut positif kebijakan tersebut. Izin untuk badan usaha PBNU bahkan sudah akan diterbitkan pada pekan ini. Di sisi lain, kebanyakan ormas keagamaan lainnya menolak tawaran konsesi dari pemerintah tersebut. Ada yang tegas menolak seperti Konferensi Wali Gereja Indonesia atau KWI, Persatuan Gereja-Gereja di Indonesia atau PGI, dan Gereja Huria Kristen Batak Protestan atau HKBP. Adapun Muhammadiyah, konsisten menyatakan akan menimbang baik buruknya terlebih dahulu, meskipun pada ujungnya nanti kabarnya mereka juga bakal menolak. Inilah editorial media Indonesia, edisi Senin 10 Juni 2024 dengan tema Urgensi izin tambang ormas keagamaan bersama saya Iqbal Himawan. Anda juga bisa berpartisipasi dan berinteraksi melalui telepon interaktif di nomor 021-583-99100. Dan pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewa Redaksi Media Group Abdul Kuhar. Bung Kuhar, selamat pagi. Selamat pagi, Mbak. Ini cukup urgen ya, kita membahas soal ini ya. Kalau membahasnya urgen, tapi apakah tambangnya ini diberikan pada ormas keagamaan ini, urgen atau tidak, ya itu yang akan kita bahas. Oke, itu yang menjadi topik utama dalam pembahasan kita pada editorial media Indonesia kali ini, karena sebagai media tentu harus kritis ya, Bang Kuhar ya. Seperti yang dilakukan oleh pihak PDI Perjuangan. Ini di masa transisi, ini jelang nanti Oktober pada saat pelantikan presiden yang baru. Memang belum ada pernyataan untuk PDIP menjadi oposisi, tapi mereka cukup konsisten sebenarnya, Bung Kuhar ya, untuk menyampaikan kritik-kritik mereka terhadap pemerintah. Ya, konsistensi dalam beberapa bulan terakhir ya, terutama setelah pemilu berlangsung, kita melihat ada beberapa isu yang menjadi perhatian khusus dari PDIP, yang biasanya PDIP ini kan dulunya sebagai benteng ya. Benteng yang membentengi pemerintahan, sekarang bersikap kritis terhadap ide-ide kebijakan-kebijakan yang lahir dari pemerintahan yang dulu dibentenginya. Misalnya soal tapera, tabungan perumahan rakyat, yang undang-undangnya itu sendiri kan sebetulnya sudah lahir dari tahun 2016. Dan undang-undang itu kan juga disetujui oleh DPR juga. Lalu peraturan pemerintahnya yang berubah, itulah yang dikritisi oleh PDIP. Lalu soal uang kuliah tunggal, yang juga dikritisi oleh PDIP, dan mengatakan bahwa ini adalah bentuk nyata dari sebuah kapitalisme pendidikan. Nah, itu yang dinyatakan oleh beberapa senator atau beberapa anggota parlemen dari PDIP. Demikian juga dengan undang-undang mahkamah konstitusi, undang-undang penyiaran juga, undang-undang penyiaran, kemudian juga yang terakhir adalah mahkamah agung. Putusan mahkamah agung yang meminta KPU untuk mencabut putusan tentang usia, batas usia ya. Yang dari awalnya adalah saat mendaftar menjadi ketika dilantik. Nah, ini PDIP juga sangat kritis terhadap hal-hal ini. Nah, ini dimaknai oleh beberapa ahli pengamat politik ini sebagai sebuah bentuk pemanasan, kira-kira semacam itulah. Pemanasan sebelum menjadi oposisi. Sebelum apakah nanti betul-betul menjadi oposisi atau mengambil posisi yang lain, wait and see. Nah, ini kan awalnya dari sebuah lembaga ya, lembaga pemilih Indonesia yang melakukan survei yang 60% lebih dari kaum milenial, gen Z, milenial itu menghendaki agar PDIP menjadi oposisi. Hanya 17, sekian persen ya. Kegis sekali ya berarti ya. Betul, hanya 17 persen yang setuju PDIP melakukan semacam kayak rekonsiliasi dengan pemenang Pilpres. Itulah membuat PDIP gamang Bang Kohar. Betul, nah itulah yang kemudian membuat PDIP sekarang sedang mencoba mengambil posisi yang tepat. Nah, di satu sisi dia sangat kritis, tapi di sisi lain dia tetap mempertahankan kadernya di Kabinet Pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin. Oke, menteri-menterinya juga sekarang masih berada di Kabinet ya. Ya, meskipun itu dibantah ya ini bahwa ini adalah pemanasan. Tidak, karena ini undang-undang dan aturan kebijakan yang dikeluarkan ini terkait dengan rakyat bang. Pendingan rakyat. Oke, dan terkait juga dengan rakyat Bang Kohar pada saat kita berinvestasi di lembaga keuangan, tentu kita ingin di lembaga yang berreputasi baik. Namun yang dihadapi oleh BSI saat ini, ini banyak isu miring ya, menghampiri entitas hasil penggabungan tiga bank ini ya. Akhirnya Muhammadiyah berencana untuk menarik dana yang cukup besar jumlahnya. Betul, ini adalah sebuah langkah yang sangat mengagetkan. Meskipun katakanlah ini hanya sebagian kecil dari total dana pihak ketiga yang ada di Bank Syariah Indonesia, tetapi apapun, sekecil apapun, bank itu kan dia bekerja atas dasar trust, atas dasar kepercayaan. ketika ada penarikan besar-besaran secara serentak dan jumlahnya sekitar tiga belasan triliun sampai lima belas triliun diperkirakan sejumlah itu karena memang belum ada pernyataan yang secara resmi berapa total dana yang akan ditarik oleh lembaga Muhammadiyah ini, maka ini adalah sebuah warning lah kira-kira ya. Bagi BSI, jangan sampai tiap tahun itu mereka punya masalah yang menyebabkan mereka kemudian menjadi sorotan. Tahun lalu misalnya ada masalah serangan cyber yang menyebabkan selama dua pekan bertuluh-tuluh orang sulit untuk bertransaksi di Bank Syariah Indonesia. Dua pekan loh. Dua pekan. Itu hal yang besar ya. Itu sangat-sangat lama itu untuk sebuah entitas perbankan. Nah yang kali ini adalah penarikan dalam jumlah yang sangat besar dari lembaga Muhammadiyah. Meskipun ya dana pihak ketiganya BSI kan sekitar 297 triliun. Kalau katakanlah kalau dikurangi 13 triliun ini kan masih ada 284 triliun. Tetapi ingatlah dampak psikologis. Dampak psikologis yang muncul beberapa hari kemudian kan saham Bank Syariah Indonesia di bursa kan anjlok sempat turun lebih dari 3 persen. Nah ini belum lagi kalau sampai langkah dari organisasi Muhammadiyah ini diikuti oleh anggota-anggotanya. Nasabah-nasabah perorangan. Oleh perorangan yang merupakan anggota Muhammadiyah atau umat Muhammadiyah yang mengatakan seperti itu. Bang Gohar tapi kalau alasannya terciptanya persayangan yang saya diantara Bank Syariah apakah itu tetap berpengaruh terhadap psikologis orang terhadap Bank Syariah Indonesia? Ya mungkin bagi Muhammadiyah bagus ya. Artinya begini memang sebuah organisasi kalau katakanlah bank uangnya itu hanya terkonsentrasi di satu bank maka ada risiko. Risiko konsentrasi yang kalau misalnya ada apa-apa terhadap bank tersebut maka ya Muhammadiyah akan stuck. Tidak akan bisa bertransaksi. Misalnya kalau ada serangan cyber kayak yang tahun sebelumnya akan sulit bagi Muhammadiyah untuk bertransaksi padahal amal usaha Muhammadiyah ini kan banyak. Ada rumah sakit, ada pendidikan. Mulai dari TKS, DSM, PSMA sampai perguruan tinggi. Kemudian ada juga pesantren, ada kooperasi dan seterusnya yang apabila itu hanya terkonsentrasi di satu titik dan satu titik itu ada masalah ya semuanya akan bermasalah pula. Lalu ada juga yang alasan yang berikutnya adalah karena BSI selama ini ternyata dominan melayani korporasi. Agak berbeda dengan spirit Muhammadiyah yang menghendaki layanan UMKM yang lebih di kedepan. Tetapi ada beberapa isu-isu yang ada di luar tetapi apapun bagi BSI berbagai pihak meminta agar BSI memperbaiki reputasinya atas beberapa kasus ini dan duduk bersama untuk bisa menyelesaikan persoalan. Oke, nah yang harus dilakukan bersama juga apakah soal tapera ini Bang Kohar? Katanya kan karena pengusaha, perusahaan juga burus tidak diajak berdiskusi. Tapi kenyataannya sebenarnya kan ini sudah lama undang-undangnya. Pak Bas pun sekarang sudah bilang apa namanya akan ikut DPR bila mau diundur ya diundur gitu. Ya ini kan begini, terlalu banyak undang-undang, aturan, kebijakan yang dibuat yang tidak melibatkan masyarakat secara penuh. Ini adalah salah satu contoh mengapa sebuah produk undang-undang akhirnya di kemudian hari itu dipersoalkan oleh publik secara luas. Kan di dalam undang-undang nomor 4 tahun 2016, itu soal yang namanya kewajiban bagi pekerja itu sudah dicantumkan di dalam undang-undang itu. Hanya memang di peraturannya, waktu yang peraturan yang lama itu diwajibkan bagi pekerja-pekerja tertentu. Nah lalu diubahlah dengan peraturan pemerintah yang baru ini, yang baru saja ditandatangani pada 20 Mei yang lalu, beberapa, eh satu bulan yang lalu lah, kurang dari satu bulan yang lalu. Yang di situ disebutkan bahwa wajib bagi seluruh pekerja, baik pekerja yang mendapatkan upaha atau pekerja mandiri. Nah ini berbeda dari spirit konstitusi kita, spirit undang-undang dasar 45 yang mewajibkan kepada negara itu untuk menyediakan penghidupan yang layak bagi masyarakatnya. Loh kanya disebut pengalihkan itu tadi ya. Betul, nah apa yang dikritik oleh berbagai kalangan dengan mengalihkan kewajiban itu kan, karena memang kewajiban negara itu menyediakan salah satu diantaranya perumahan. Kehidupan itu kan sandang pangan dan papan, nah papan ini kan adalah perumahan. Nah ketika perumahan itu tidak sanggup disediakan oleh negara, ya bukan berarti negara harus mengalihkan bebannya kepada rakyat. Harus mencari solusi bagaimana negara itu akhirnya mampu secara bertahap menyediakan perumahan bagi rakyatnya. Masih ada 9 juta, katakanlah backlog yang belum tercover oleh perumahan. Nah ya ini bagaimana negara mencari solusinya bukan mengambil uang dari pekerja, dari rakyatnya yang berada di pekerja dengan angka yang meskipun katakanlah mungkin bagi sementara orang itu katakanlah misalnya kecil, tetapi kalau dia diakumulasi kan dia menjadi besar dan orang yang mengumpulkan itu sendiri juga belum tentu bisa mengambil manfaatnya untuk saat ini. Belum lagi risiko, risiko atas investasi, dana kelolaan, dana yang ditempatkan di TAPRA itu nanti. Dengan kasus-kasus yang sebelumnya misalnya. Nah ini kan kembali kepada soal trust lagi. Nah kalau dia itu misalnya risikonya tidak bisa digaransi, kecil katakanlah begitu, ya masyarakat akan lebih memilih untuk menabung sendiri atau mengatur hidupnya sendiri. Jadi intinya tidak semua kehidupan orang per orang itu diatur oleh negara. Tidak semua yang datang dari negara itu selalu baik adanya bagi rakyat. Barangkali untuk kebutuhan rakyat tertentu, dia butuhnya hari ini, dia bukan butuh menabung, dia butuh belanja hari ini, untuk kebutuhan sehari-hari bulanan dengan angka 100 ribuan itu kan sudah sesuatu yang bagus buat mereka. Lalu dipaksa tiba-tiba harus memotong lagi 3 persen itu untuk memberatkan masyarakat meskipun masih berlaku sampai 2027 baru akan berlaku, tapi penerbakan terus. Nah itu yang kemudian dinegosiasikan bagaimana caranya. Ada yang minta agar diundur, ada yang minta agar direview lagi itu undang-undang. Undang-undangnya yang direview, undang-undang 2016 itu. Artinya bisa dicabut ya jika memang tidak sesuai dengan harapan dari masyarakat. Dari kewajiban menjadi sukarela. Oke, nah tadi kembali ke soal trust Bang Kohar. Trust kepada remas keagamaan dalam mengelola tambang ini yang sedang menjadi perbincangan. Dan kita bahas hari ini mengapa urgensi ini dipertanyakan Bang Kohar? Ya begini, problem pertambangan di Republik ini masih banyak. Khususnya terkait dengan lingkungan hidup. Keberlanjutan lingkungan, daya dukung lingkungan. Akibat dari proses-proses penambangan yang berdampak terhadap lingkungan. Apakah itu kesulitan masyarakat lokal untuk mendapatkan katakanlah sumber daya air. Atau mereka yang kemudian para penambang ini yang tidak lagi mengindahkan lingkungan. Asal menambang setidaknya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ormas Keagamaan Urgensi pemberian izin pengelolaan tambang kepada sejumlah organisasi kemasyarakatan atau ormas keagamaan terus dipertanyakan. Pertanyaan itu mengemuka karena faktanya sejauh ini hanya satu ormas, yaitu Nahdlatul Ulama atau NU yang sudah menyambut positif kebijakan tersebut. Izin untuk badan usaha. Izin untuk badan usaha PBNU bahkan sudah akan diterbitkan pekan ini. Di sisi lain, kebanyakan Ormas Keagamaan lainnya menolak tawaran konsesi dari pemerintah tersebut. Ada yang tegas menolak seperti Konferensi Wali Gereja di Indonesia atau KWI, Persatuan Gereja-Gereja di Indonesia atau PGI, dan Gereja Huria Kristen Batak Protestan atau HKBP. Ada pun Muhammad Diyah konsisten menyatakan akan menimbang baik buruknya terlebih dahulu meskipun pada ujungnya nanti kabarnya mereka juga bakal menolak. Gelombang penolakan ini semakin memperkuat pendapat publik yang sejak awal meragukan niat baik dibalik penerbitan peraturan pemerintah atau PP nomor 25 tahun 2024 tentang perubahan atas PP nomor 96 tahun 2021, tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara yang diteken Presiden Joko Widodo pada 30 Mei 2024 lalu. Apa niat sesungguhnya dari pembukaan opsi pengelolaan tambang kepada Ormas Keagamaan? Hmm? Bukankah urusan pengelolaan bisnis tambang dan fokus tugas Ormas Keagamaan dalam hal pemberdayaan masyarakat, pelestarian lingkungan hidup, serta penjagaan moralitas bangsa itu ibarat utara dan selatan yang tidak bisa ketemu? Jika dipaksakan, mungkin akan lebih banyak mudarat ketimbang manfaatnya. Alasan pemerintah bahwa dengan pemberian izin kelola tambang bidang yang bukan menjadi wilayah keahlian mereka. Belum lagi kalau kita bicara sektor pertambangan. Hampir tidak ada pertambangan di Indonesia yang tidak berdampak buruk atau merusak lingkungan setelah dieksploitasi. Dalam konteks tersebut, Ormas Keagamaan sesungguhnya harus dihadirkan untuk menggelorakan keberlanjutan lingkungan. Posisi mereka ialah untuk mendampingi, bahkan mengadvokasi para korban praktik penambangan yang abai terhadap kelestarian lingkungan tersebut. Lantas, apakah Arif? Kalau mereka yang mestinya melindungi rakyat dan lingkungan dari efek buruk penambangan, malah terjun langsung sebagai pengelola tambang. Inilah yang menjadi concern sejumlah Ormas yang menolak izin konsesi tambang. Mereka lebih menjadikan kearifan fungsi dan posisi itu sebagai pertimbangan utama ketimbang berpikir soal keuntungan jangka pendek yang akan mereka dapat dari bisnis tambang tersebut. Sepatutnya pula itu menjadi pertimbangan pemerintah untuk tidak memaksakan kebijakan yang alih-alih menyejahterakan Ormas, malah berpotensi menyeret mereka ke dalam keubangan kotor pengelolaan tambang. Ormas agama semestinya dikuatkan dalam fungsinya sebagai penyelesai masalah bangsa, bukan malah dimasukkan menjadi bagian dari masalah bangsa. Karena itu, kiranya sungguh tidak elok jika pemerintah beralasan menjadikan tawaran izin konsesi tambang itu sebagai bentuk perhatian dan penghormatan kepada Ormas-Ormas keagamaan yang selama ini dinilai telah berkontribusi besar dalam pembinaan dan pemberdayaan sosial keumatan. Langkah ini, tanpa disadari, justru akan mendegradasi peran dan fungsi Ormas keagamaan. Belum lagi perasaan keburuk publik bahwa ini merupakan upaya pemerintah untuk mengambil hati, bahkan menjebak Ormas keagamaan agar mengecilkan suara kritis mereka terhadap pemerintah sudah kadung mengemuka. Pemerintah mesti segera menjawab prasangka itu, setidaknya dengan tidak ngotot mengeksekusi kebijakan tersebut tanpa kajian yang lebih mendalam lagi tentang urgensi memberi konsesi. Urgensi izin tambang Ormas keagamaan ini telah menjadi topik dalam editorial media Indonesia. Kali ini nanti kami akan undang Anda untuk memberikan opini melalui sambungan telepon, namun kami harus jeda terlebih dahulu, tetaplah bersama kami di editorial media Indonesia. Indonesia Pemirsa Urgensi izin tambang Ormas keagamaan ini telah menjadi topik dalam perbincangan kali ini, memantik diskusi di publik terkait dengan apakah memang sepenting itu, seurgen itu untuk memberikan izin Ormas mengelola pertambangan terhadap organisasi keagamaan di Indonesia. Untuk membahasnya kita langsung bergabung melalui sambungan telepon dengan tokoh agama yang juga merupakan guru besar filsafat dan etika Romo Franz Magnis Suseno. Romo Magnis, selamat pagi, apa kabar? Selamat pagi, saya masih baik. Oke, senang mendengar Romo sehat ya. Romo bagaimana pertama kali mendengar ada pemberian izin kepada Ormas keagamaan untuk mengelola tambang, apa yang Romo pikirkan? Ya, saya pikirkan itu tentu maksudnya baik membantu Ormas-Ormas itu yang seluat, tentu ada kebutuhan keubangan, saya juga sedikit ragu-ragu mengapa mendadak itu harus diberikan karena Ormas-Ormas itu tentunya sudah bisa berdiri sendiri, saya juga, saya sendiri sama sekali bukan Afri, tetapi bidang pertambangan itu banyak dalam media, dengan kritik segala macam, jadi saya was-was. Baik, jadi was-was ya. Romo, kalau sebagai pribadi, menurut Romo ini harus diterima atau ditolak oleh Ormas keagamaan jika mereka diberikan amanah untuk mengelola tambang? Saya kira itu memang tergantung dari orientasi dasar masing-masing Ormas. Saya merasa sangat membira bahwa KWI Konferensi Wali Gereja Indonesia mengatakan tidak akan ikut karena ada beberapa alasan. Yang pertama tentu kami, saya termasuk di situ, saya Romo, saya Rohaniwan, tapi yang kami bukan dalam bidang ekonomi dan pertambangan. Jadi, itu suatu bidang yang akan menarik perhatian, apalagi mungkin menarik perhatian dari sudut keuangan, itu sudah luar bidang kami sendiri. Saya juga merasa ini, kalau misalnya gereja itu memiliki pertambangan, bagaimana kalau ada konflik lokal antara pertambangan itu dengan penduduk asli yang banyak terjadi. Padahal penduduk asli mungkin adalah orang gereja, bagaimanapun gereja diharapkan bersendiri di tiap orang miskin. Jadi, ini saya merasa sangat tepat. Kami tidak melibatkan diri. Tentu saya sendiri juga masih punya alasan lain, yaitu, umpamanya kami katulik menerima pertambangan yang cukup menghasilkan uang, lalu bagaimana mau menyuarakan kritik. Kalau kami kadang-kadang harus kritik pemerintah, kalau pemerintah memberikan sesuatu, kritik akan susah diajukan. Jadi, jangan-jangan lalu merasa tidak lagi bisa menyuarakan keahlian, itulah. Oke, tidak bisa mengkritik ya. Artinya, takutnya ada kekhawatiran nanti dibungkam kritik-kritik tersebut kepada pemerintah. Romo, jadi, Ormas Keagamaan, sebaiknya jika memang tadi Anda menyatakan bahwa kalau tidak punya keahlian, jangan diberikan wonang untuk mengelola. Jadi, apa yang harus difokuskan oleh Ormas Keagamaan saat ini ke depannya? Ya, saya tidak ingin bicara mengenai Ormas Keagamaan lain. Saya sendiri orang katulik, saya sangat mengharapkan dan dalam kenyataan mendukung bahwa para usku pimpinan gereja katulik Indonesia itu memutuskan untuk tidak melibatkan diri di dalamnya. Karena alasan-alasan yang tadi saya ajukan, apakah alasan itu juga berlaku bagi Ormas Keagamaan lain, saya tidak berani mengatakan. Oke, agar tidak melibatkan diri ya. Terakhir, Romo, memang apa bahayanya kalau misalnya orang atau mereka yang tidak punya keahlian diberikan kewenangan untuk mengelola tambang seperti ini? Saya mengkhawatirkan dua bahaya. Yang satu itu, jangan-jangan orang yang sebetulnya memancarkan kebaikan dan berita Tuhan menjadi mata duit yang terlibat di dalam itu. Jadi, fokusnya pada uang, pada keuntungan, hal mana juga akan mungkin membuat mereka menjadi tertutup terhadap keluhan masyarakat setempat yang barangkali punya keluhan. Benar bahwa mereka jadi korban, suatu proyek besar itu banyak terjadi. Yang kedua, tentu saja, seperti tadi saya katakan, harumat-harumat agama harus juga kadang-kadang mengangkat suara kritis, terutama yang menyangkut keadilan, kepipasan peragama, terutama keadilan. Jadi, mengangkat suara susu untuk bagi orang kecil yang sering menjadi korban proyek-proyek besar itu, itu akan ada konflik dengan panggilan kami. Itulah alasan mengapa saya menganggap baik orang masyarakat KWI menolak, menerima pertaharan yang dimaksud baik dari pemerintah. Baik, Roma Magnis, terima kasih sudah bergabung dengan Editorial Media Indonesia. Itu tadi Guru Besar Filsafat dan Etika Roma Frans Magnis Suseno, tentu beliau sudah sangat senior dalam berhubungan dengan Ormas Keagamaan. Itu tadi apa yang bisa kita tangkap dari kekhawatiran Roma Magnis? Ya, kekhawatiran yang disampaikan oleh Roma Magnis itu bukan hanya kekhawatiran dari pihak kalangan KWI, ya, Katolik. Terbukti bahwa Perserikatan Gereja-Gereja Indonesia, PGI, kalangan protestan juga tidak mau mengambil haknya ini yang diberikan oleh peraturan pemerintah ini. Sejak awal sudah tegas tidak mau mengambil. Sejak awal sudah mengatakan tidak mau mengambil karena merasa tidak, selain merasa tidak memiliki keahlian di bidang itu, ya juga karena memang ada hal-hal yang lebih difokuskan untuk pelayanan umat, kata mereka. Lalu, di kalangan Nahdlatul Waton, misalnya, Ormas Keagamaan Nahdlatul Waton, Tengku, apa, Zainul Majdi, Tuan Guru Bajang, Tuan Guru Bajang, itu juga mengatakan bahwa NW, Nahdlatul Waton, tidak akan mengambil wilayah yang diprioritaskan oleh pemerintah berdasarkan peraturan pemerintah pasal 83A yang diselipkan itu ya, yang menyatakan bahwa wilayah izin usaha pertambangan khusus akan diberikan pada badan usaha yang dimiliki oleh Ormas Keagamaan. Nah, ini tidak diambil oleh Kalangan Nahdlatul Waton kenapa? Karena alasannya tadi, seperti yang dikatakan oleh Romo Magnus juga, bahwa ada kalanya beberapa konflik-konflik yang terkait dengan masyarakat lokal dan wilayah tambang itu Ormas-Ormas Keagamaan berada dalam posisi membantu masyarakat, mengadvokasi masyarakat yang menjadi korban dari aksi-aksi beberapa korporasi yang kemudian menyebabkan terjadinya ketidakadilan lah ya di dalam sektor-sektor pertambangan. Itulah yang dikatakan oleh berbagai kalangan di kalangan Islam itu sebagai makosid syariah. Makosid syariah itu tujuan atau dari syariah itu apa? Tujuan utama dari syariah itu adalah untuk kemaslahatan. Nah, ketika sebuah institusi itu kemudian dia berada dalam konflik of interest padahal makosid syariahnya menghendaki dia membawa kemanfaatan bagi manusia yang sebanyak-banyaknya nah, ketika ada konflik yang di satu sisi mendatangkan mudarat bagi masyarakat lokal nah, di mana posisi posisi Ormas Keagamaan kalau mereka akhirnya nanti menerima? Nah, inilah yang menjadi beberapa alasan dan inilah pula yang sedang ditimbang baik buruknya oleh Muhammadiyah nah, melihat bahwa apakah kontribusi Muhammadiyah dengan mengambil wilayah tambang misalnya di daerah-daerah yang selama ini sudah ditambang untuk diberikan kepada mereka itu mendatangkan manfaat atau justru lebih banyak mudarat nah, kalau mengikuti kaedah makosid syariah yang saya katakan tadi atau yang dikenal di kalangan muslim itu Ormas Keagamaan Islam itu maka tentu saja ya wajar kalau kemudian mereka memilih untuk tidak memanfaatkan ini untuk tidak menerima ini untuk menolak ini tapi tentu ini adalah dasar pemikiran tiap-tiap Ormas Keagamaan oke, tadi mengutip kata-kata Romo Magni sebenarnya itu maksudnya bagus ya katanya tapi di sisi lain juga apa namanya jangan sampai yang seharusnya mengurus keagamaan mengurus moral itu jadi mata duitan itu yang dikhawatirkan betul kan selalu ada dibalik sebuah kebijakan itu ada manfaat tetapi juga ada risiko ada mudarat nah, ketika mudarat itu banyak atau setidak-tidaknya seimbang maka menolak mudarat itu harus didahulukan kan ada prinsip-prinsip seperti itu menolak mudarat itu harus didahulukan ketimbang mengambil manfaat nah dalam konteks ini satu perspektif atau cara pandang bisa berbeda-beda tetapi tentu saja kita mengapresiasi kita melihat bahwa mereka-mereka yang menolak ini bukan berarti mereka itu mau menentang negara atau menentang kebijakan negara bukan jangan dibaca seperti itu yang mereka lakukan dengan penolakan itu adalah juga bagian dari ikhtiar untuk mempertahankan independensi mempertahankan sikap kritis kalau mereka nanti pada suatu saat diharapkan berbentu diharapkan oleh masyarakat untuk membantu mereka yang dalam posisi lemah nah, karena dalam posisi lemah ini maka mereka harus dibantu diadvokasi nah, siapa? yang paling dekat dengan mereka ya ormas keagamaan keagamaan itu itu juga dikhawatirkan Roma Magnis jadi siapa yang akan menyuarakan kalau ternyata mereka juga menjadi bagian dari yang mengelola begitu nanti kita akan bahas lebih lanjut tentu kita penasaran bagaimana pendapat dari beberapa pemirsa ya Bang Guhar tentang topik kita pada bagi hari ini namun kita harus jeda terlebih dahulu editorial media Indonesia akan kembali sesaat media Indonesia media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja dimana saja caranya mudah download aplikasi media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda daftarkan data diri serta pilih paket perlanganan e-paper media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper media Indonesia untuk informasi lebih lanjut hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial at mediaindonesia mediaindonesia referensi bangsa Anda kembali di editorial media indonesia pemirsa kita masih membahas terkait dengan apa urgensi memberikan izin tambang kepada ormas keagamaan kita akan berikan kesempatan kepada pemirsa untuk memberikan opini melalui sambungan telepon kita akan sampai yang pertama ada Pak Ramadhan di Jambi Pak Ramadhan selamat pagi selamat pagi Pak Iqbal dan Pak Kohar Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh izin tambang kepada ormas keagamaan menurut saya menurut saya izin pemberian untuk tambang pada ormas keagamaan ormas keagamaan itu Pak Kohar didirikan tujuannya untuk membina umatnya masing-masing itu yang pertama tugasnya tugas pokok yang kedua ormas keagamaan itu adalah penyeimbang pemerintah misalnya pemerintah ada yang agak keliru tidak pas tidak tepat kebijakannya ormas bisa memberi saran dan pendapat kepada pemerintah yang ketiga Pak Kohar kata Nabi menurut agama saya memberikan sesuatu bukan kepada ahlinya tunggulah kehancurannya yang keempat menurut saya Pak Kohar tugas ormas keagamaan itu tidak mencari uang organisasi Muhammadiyah terkaya di dunia Pak Kohar jadi uangnya itu muncul dari ormas-ormas sendiri kami ini iuran untuk ormas yang kami duduki yang kami naungi ormas itu kami memayai sendiri iuran teribu dua ribu jadi ormas itu didirikan oleh pendirinya dulu menurut saya bukan mencari uang dan untuk menggali tapi mengawasi tugas-tugas di negara ini orang nambang tidak diselesaikan secara baik ormas hadir di situ eh Pak Pemerintah ini lubangnya kok seperti ini tambang itu tugasnya jadi janganlah ormas itu dibawa kepada bukan tempatnya terima kasih Muhammad terkekurangannya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Pak Ramadhan dari Jambi sekarang kita ke Ibu Indra di Cirebon Jawa Barat Ibu Indra Selamat pagi Selamat pagi Ibu Iqbal dan Ibu Abdul Kohar Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Metro TV Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Silahkan Ibu bagaimana tanggapan Anda Ibu Iqbal pertama Ibu mendengar wacana ini waduh Ibu bersikir apa hubungannya keagamaan dengan pertambangan itu ya ibu ingat-ingat itu memang seperti tadi kata Pak Ramadhan apa ormas keagamaan ini menjadi apa ya jadi tadi kata Pak itu penyeimbang nah ibu mengatakan membuat keadaan lebih kondusif bila ada sesuatu yang katakanlah bertentangan nah kemudian ibu dengar dari menteri lingkungan hidup itu bahwa tidak katanya bukan bukan keagamaannya yang ditekankan tapi ormasnya organisasi masyarakat yang selama ini juga membantu keadaan masyarakat lebih lebih baik lah begitu nah belakangan tambah dikatakan badan usaha ormas keagamaan loh kenapa karena memberi kesempatan kepada apa ormas-ormas untuk kita mempunyai penghasilan iya nah tapi tadi daripada katanya kalau ada kegiatan apa membawa proposal ke mana-mana tapi tadi Pak Ramadan mengatakan organisasi Muhammadiyah itu organisasi terkaya di dunia jadi apa yang diinginkan memang pertambangan itu kan untuk untuk kemakmuran rakyat mungkin melalui organisasi kemasyarakatan badan usahanya kemakmuran rakyat bisa lebih diperluas daripada secara pribadi cuma kita berpikir bukankah mengelola sektor pertambangan ini waduh butuh ketepatan dan kelayakan badan usaha yang betul-betul mampu dan baik dan optimal itu yang dipertanyakan iya jadi ada apa dibalik ini semua terima kasih Bung Iqbal dan Bung Abdul Kohar Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selanjutnya ada Pak Ondo Silitonga di Bekasi Jawa Barat Pak Ondo selamat pagi selamat pagi Bung Iqbal Bung Abdul Kohar Silahkan Pak Ondo ini mohon maaf ya mudah-mudahan ini tidak bermaksud membeli daya kritis ormas keagamaan atau bukan balas jasa karena kita tahu pada saat pemilu itu ada datang-datang ke ustad kemana-mana menurut Mas Bahwil ini baik untuk pemerintah melaksanakan amanat tentang dasar 45 ayat 33 ke ormas saya dukung KWI konferensi wali gereja atau PGI atau HKBP yang menolak sudah lah biar kalian itu udah urus umat saja jangan ikut-ikutan urus tambang urus lingkungan urus saja bidang sosial pendidikan kesehatan saran nih Bung bila ingin melaksanakan pasal 33 undang-undang dasar 451 cabang yang penting bagi negara dan yang menguasai hidup orang banyak dikuasai negara disitu jelas dikuasai negara bukan dikuasai ormas gitu loh jadi kalau ormas itu di-backup katanya ormas itu nanti akan di-backup oleh kontraktor yang sudah pengalaman loh jangan-jangan ini permainan kontraktor itu takut di-demo rakyat setempat maka bekerja sama dengan ormas sehingga rakyat setempat halibisnis udah kesekam mereka aja kenapa harus kormas biar mereka bisa mendapatkan penghasilan sehingga mahasiswa yang ada di universitasnya itu bisa gratis kuliah atau paling tidak serahkan ini ke BPA dan badan usaha milik daerah biarlah wilayah setempat itu makmur karena pengusahanya dari daerah itu bukan dari pusat terima kasih baik terima kasih Pak Ondo Siletonga dari Bekasi Jawa Barat nanti kita akan bahas Bang Gohar menarik sederhana tapi jadi kepikiran ya apa hubungannya tadi kata Nanti kami akan kembali dengan pembahasannya tetap bersama Pemirsa cukup menarik apa yang bisa kita highlight dari pendapat mereka tadi ya intinya adalah bahwa penolakan dari ormas keagamaan itu adalah sesuatu yang sangat genuin sangat orisinal bukan sesuatu yang diorkrestasi meskipun alasannya banyak ya ada yang karena merasa tidak mampu tidak memiliki ahli yang di bidang itu ada yang tetap ingin fokus di keumatan lalu ada yang melihat bahwa menimbang manfaat dan mudarat melihat makosilus syariahnya tadi itu berbeda atau tidak sesuai maka tidak menerima atau ada yang kemudian memutuskan ya sama sekali menolak karena khawatir ini akan membeli daya kritis akan memunculkan konflik of interest atau berantem ketika terjadi konflik potensi konflik horizontal di dalam pertambangan itu kan sangat besar nah disitu mereka memilih untuk tidak mengambil itu karena ketika nanti terjadi katakanlah persoalan antara penambang dalam hal ini katakanlah misalnya korporasi atau badan usaha dengan masyarakat yang ada di daerah pertambangan yang hidupnya tetap miskin misalnya yang kemudian tiba-tiba sumber daya air untuk persawahan atau sumber daya air untuk kehidupan mereka itu menjadi berkurang atau tidak ada bahkan atau kemudian ada bencana-bencana lain yang di bencana lingkungan terjadi ya bencana lingkungan terjadi kekibat kerusakan lingkungan itu mereka harus berada dalam posisi terdepan sehingga ketika hal seperti itu hendak dikatakanlah dibeli tanam kutip dan tanam kutip dengan urusan bisnis dalam hal ini adalah izin usaha pertambangan khusus maka mereka lebih baik menolak karena bagi mereka ormas keagamaan dan agama ajaran agama itu adalah wilayah sakral sementara urusan dagang urusan mencari keuntungan duit ini adalah wilayah profan mereka tidak ingin menjadikan hal yang sakral ini merendahkan posisinya menjadi wilayah profan nah itu yang dihindari oleh berbagai organisasi kemasyarakatan di internal katakanlah PBNU yang menerima sekalipun juga ada kritik terhadap hal ini misalnya kan NU kan jelas-jelas basul masailnya NU itu menyatakan bahwa mereka harus mendukung masyarakat memulihkan masyarakat dan melindungi masyarakat dari korban-korban kerusakan lingkungan oke baik jadi itu yang nanti kita nantikan karena tadi ada yang juga menyatakan bahwa kalau memberikan sesuatu bukan kepada ahlinya tunggu saja kehancuran yang jelas kita tidak ingin ormas keagamanin diseret di jebak ya Bang Kohar tetap pada jalur kemuliaan bukan jalur kemakmuran jalurnya sakral bukan menjadi profan terima kasih Bang Kohar terima kasih Iqbal dan terima kasih pemirsa sudah menyaksikan alasan pemerintah dengan memberikan tawaran izin konsesi tambang sebagai bentuk perhatian dan penghormatan kepada ormas-ormas keagamaan yang selama ini dinilai telah berkontribusi besar dalam pembinaan dan pemberdayaan sosial keumatan justru akan mendegredasi peran dan fungsi ormas keagamaan belum lagi perasangka buruk publik bahwa ini merupakan upaya pemerintah untuk mengambil hati bahkan menjebak ormas keagamaan agar mengecilkan suara kritis mereka terhadap pemerintah yang sudah kadung mengemuka pemerintah mesti segera menjawab perasangka itu setidaknya dengan tidak ngotot mengeksekusi kebijakan tersebut tanpa kajian yang lebih menalam lagi tentang urgensi memberi konsesi terima kasih Anda sudah menyaksikan editorial media Indonesia saya Iqbal Himawan selalu jaga kesehatan Anda sampai jumpa Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV Extend sekarang